Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Atau memiliki karakter entrepreneurship, sehingga nanti ke depannya mereka bisa mandiri, menjadi pengusaha, memberdayakan masyarakat, dan banyak lagi hal-hal positif. Nah bagaimana sih persiapan seorang anak atau putra-putri Anda supaya memiliki karakter entrepreneur? Nanti kita akan membahasnya lebih mendalam, bersama dengan komunitas yang bergerak di bidang tersebut, yaitu komunitas Kidspreneur. Dimana pada pagi hari ini tentunya telah bergabung bersama kami ke dua narasumber. Ada Mbak Farisa Sabrina, founder Kidspreneur. Selamat pagi Mbak Ica. Selamat pagi Mas Filiam. Selamat pagi Smart Listeners. Gimana kabarnya Mbak Ica? Alhamdulillah baik Mas. Terima kasih telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kemudian juga ada Mas Purnomo Hedianto, cow founder Kidspreneur. Halo, selamat pagi Mas Nomo. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Terima kasih telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan Smart Listeners, untuk Anda semua, Anda bisa juga menyaksikan perbincangan ini secara streaming sekarang juga di YouTube channel Smart FM. Sekali lagi Anda bisa juga menyaksikan ke YouTube ya. Jadi langsung klik di channel YouTube Smart FM. Kita sedang streaming di sana. Saya langsung ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ica ya di pembuka kali ini. Smart sih ingin tahu tuh komunitas Kidspreneur itu apa Mbak? Oke, komunitas Kidspreneur itu adalah suatu komunitas anak yang menaungi para anak-anak Indonesia yang mau banyak belajar kemandirian, kreatif-kreatif, dan juga ingin mengasah keterampilan yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita itu mengajarkan anak-anak biar mereka itu bisa up to date ya. Jadi nggak hanya fokus kepada akademik, tapi juga non-akademiknya dikembangkan gitu. Nah Kidspreneur juga sudah berdiri sejak 3 tahun ya lamanya. Dan mempunyai banyak member dari umur 5 sampai 15 tahun. Dan di dalamnya itu banyak kategori juga ya. Jadi kita mengkategorikan anak-anak yang mempunyai bakat menyanyi, bakat menulis, dan lain-lain. Dan menciptakan sesuatu dari apa yang mereka sukai. Jadi kita benar-benar mewadahi anak-anak ini untuk bisa berkembang seperti itu. Mewadahi anak-anak untuk bisa berkembang termasuk juga menanamkan atau bisa dikatakan membentuk karakter entrepreneurship ya. Betul banget ya. Karena menanamkan karakter entrepreneurship itu harus sejak awal ya, sejak dini gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba pas dewasa baru kamu harus kuat, kamu harus mandiri gitu ya. Itu nggak bisa. Jadi harus sejak dini. Makanya kita membuat komunitas Kidspreneur Community ini. Sudah berapa tahun? Tadi berjalan 3 tahun ya mbak? Tahun. Jadi sudah batch 3 sekarang, 2024. Oke, wow. Kita ingin tahu juga ini kegiatannya apa sih. Tapi tahan dulu gitu ya. Saya mau nanya ke Mas Nomo nih tentang tujuan didirikan komunitas ini. Lebih detail lagi seperti apa Mas Nomo? Tujuannya gini Mas. Jadi kan sekarang ini kan persaingan semakin ketat ya. Jadi kita harus membantu ya. Untuk membantu, mendampingi, mewadahi. Untuk memberikan kesempatan talenta-talenta yang masih muda ya. Yang masih muda kita bisa bentuk mereka. Mempunyai jiwanya itu jiwa yang kuat. Daya sayangnya kuat. Kita membuka kesempatan banyak untuk kreatifitasnya. Jadi kan mungkin zaman dulu, itu kan belum ada nama YouTuber. Belum ada namanya aktivitas digital. Atau masih terbatas lah ya. Jadi kita membuka banyak banget kesempatan untuk mereka. Contohnya kayak public speaking, segala macam. Nah itu kan untuk ke depan mereka untuk mempersiapkan itu. Jadi kita memang tujuannya untuk itu. Nah tadi kan dikatakan bahwa sebaiknya anak-anak itu ditanamkan karakter entrepreneurship-nya sejak dini gitu ya. Nah sebentar kan anak-anak itu kan masih aktif-aktifnya bermain. Bagaimana pendapatnya? Kalau untuk ya gini, kita ini kegiatan kami ini tidak terkesan serius ya. Artinya kita mendampingi mereka itu, kegiatan mereka itu diselingi dengan bermain. Jadi nggak serius gitu. Have fun. Dan merasa mereka kayak, oh ternyata bermain bisa ada positifnya. Oh ternyata ada artinya untuk berkegiatan ini gitu. Dan mereka juga, karena kita kenalkan gitu, lebih dini. Jadi mereka, wawasanya jadi lebih luas ya. Contohnya kemarin itu, kita sempat juga untuk membuka kesempatan podcast ya. Nah jadi mereka yang belum pernah, atau belum tahu, oh ini alat-alat podcast, depan kamera seperti apa, cara penyampaiannya seperti apa gitu. Karena kita menyampaikan secara seru dan bermain gitu. Mereka jadi, oh ternyata begini ya. Oh ternyata begini ya. Oh ternyata nggak tegang-tegang juga loh. Memang awalnya tegang, tapi setelah itu nggak kok. Mereka have fun, mengalir lah. Untuk kegiatannya gitu ya. Sama juga seperti tahun lalu ya, akhir tahun lalu. Kita juga ada program buku, membuat buku. Nah membuat buku kan itu kan kesannya tegang ya. Maksudnya serius banget sih. Serius banget gitu. Iya gitu kan untuk anak-anak. Nah tapi kita membuat suatu program membuat buku itu selama tiga bulan. Jadi awal-awal itu mereka kita edukasi dulu apa sih buku gitu kan. Kenapa sih kita harus membuat buku gitu. Nah nanti di bulan keduanya mereka itu benar-benar diajak berdiskusi bersama. Dan itu nggak hanya anak dan juga pelatihnya saja. Tapi orang tuanya harus ikut andil. Jadi mereka nggak merasa tegang atau takut gitu ya. Jadi di situ orang tuanya harus ikut andil. Dan semua di Kidspreneur ini orang tuanya tuh harus membimbing gitu. Jadi sebelum mereka mendaftar di Kidspreneur kita itu membuka G-FOM ya. Dan di dalam G-FOM itu banyak sekali pertanyaan yang kita tuh bisa tahu nih. Ini sebenarnya orang tuanya hanya ingin ikut aja. Apa emang benar-benar peduli dan ingin membimbing anaknya gitu. Selama program-program yang Kidspreneur lakukan gitu. Nah sejauh ini bagaimana antusias masyarakat yang tentunya orang tua gitu ya. Mendaftarkan anak-anaknya ke Kidspreneur ini. Mungkin kita flashback beberapa tahun belakangan. Oke. Jadi setiap pendaftaran itu kita membuka di social media Kidspreneur. Di Instagram gitu ya. Dan setiap tahunnya selalu ada 400 sampai 500. Kalau ada 500 moms yang mendaftar dan mengisi G-FOM. Dan kita hanya menerima 100. Jadi ini benar-benar batch yang eksklusif ya. Kita nggak hanya nerima, oh semua kita ambil gitu. Karena kan mendidik anak itu nggak bisa banyak ya mas ya. Itu kayak pusing banget gitu. 500-500nya misalnya kita masukin ke dalam satu batch. Jadi kita benar-benar fokus di 100. Terus kita kembangkan 100 anak itu masing-masing bakat dan minatnya apa. Kita kelompokkan. Lalu kita kembangkan dan bekerjasama dengan banyak brand. Dan juga suatu organisasi yang memiliki visi dan misi yang sama. Semakin menarik diskusi kita pagi hari ini. Smart Listeners untuk Anda yang ingin memberikan pendapat. Juga boleh di WhatsApp kami di 0812-112-959. Dan kami ajak Anda juga untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM. Dan kita kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Smart Listener tetaplah bersama kami. Smart Community. Segera kembali untuk Anda. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, Direktur, Manager, Profesional, dan Pelaku Bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus. Serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman. Dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri. Selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network. Hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial. Streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan team activation kami yang kreatif dan profesional. Jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya. Kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM. Mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM. The Spirit of Indonesia. Smart Listener. Kembali Anda ikuti Smart Community. Menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih ada yang masih bersama kami dalam Smart Community. Di Sabtu pagi hari ini, Smart News kita masih membahas dan ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas Kidspreneur. Anda orang tua atau mungkin ada saudara Anda yang ingin mendidik anak-anak sejak dini ya. Untuk menjadi entrepreneur, ini waktu yang tepat. Karena kalau udah agak besaran dikit, ngarahinnya tantangannya semakin banyak juga. Nah, saya kembali ke Mas Nomo gitu ya. Kalau membahas soal visi dan misi dari komunitas Kidspreneur ini seperti apa sih? Kalau untuk visi kami ya. Visi kami itu, kita akan mengembangkan dan kayak mewadahi ya. Mewadahi dan mengembangkan karakter-karakter anak. Nah, sebagai contoh, mungkin mereka belum mempunyai kreativitas yang berkembang ya. Jadi kita posisi untuk mengembangkan visi kita. Contohnya seperti itu. Nah, kedua memang masih banyak kesadaran orang tua yang masih belum tahu anak ini cocoknya di mana. Nah, jadi kita memberikan banyak aktivitas dan anak-anak bisa memilih mana saja yang mau mereka coba jalani. Nah, dari situ orang tua akan tahu setelahnya gitu kan. Nah, misinya kita adalah memang karena kita kan kerjasama dengan banyak beberapa organisasi juga. Banyak apa, bekerjasama dengan beberapa brand gitu. Nah, kita aja kerjasama itu untuk aktivitas kita juga gitu. Jadi, kita banyak kesempatan untuk mereka ya, untuk member kami. Lalu untuk kita juga mempunyai beberapa agenda selama satu tahun. Denganya apa aja, nanti kita jelasin dari awal tahun sampai akhir. Dan itu member-member sudah tahu, oh misalkan contoh ya, awal bulan, bulan Januari, itu public speaking. Nanti ada podcast. Ketiga mereka nanti membuat kayak proyek dan akan mempresentasikan. Nah, itu kan ada program yang sampai akhir tahun, itu akan ada namanya kayak festival, apa namanya? Pertunjukan. Pertunjukan. Jadi, pertama satu tahun, recap gitu ya. Recap gitu, apa aja yang telah mereka udah pelajari dan mereka akan presentasi dan akan dilihat di depan umum dan orang tua. Dan kita juga selalu di, ini ya, terakhir itu kita di TSM, Cibubur. Bekerjasama. Bekerjasama gitu. Jadi, memang kita banyak berkolaborasi dengan beberapa pihak. Jadi, banyak berkolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, metodenya kita itu tahu nih, anak ini potensinya misalnya dia berbisnis di bidang A, atau mungkin anak ini potensinya berdagang atau jual beli. Itu ada nggak sih metode-metode yang diterapkan oleh komunitas Kidspreneur ini, supaya bisa tahu nih potensi yang unggul di anak tersebut ini seperti apa? Yang pasti ada ya, pertama kita harus tahu dulu nih, orang tuanya kan sebelumnya saya bilang harus mengisi G-FOM gitu kan. Dan G-FOM itu ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kita bisa tahu nih, oh ternyata bakat anaknya itu lebih ke A gitu ya. Misalkan contohnya ada namanya member G-NF. G-NF itu ternyata jago banget backing gitu ya Mas William. Dan mungkin orang tuanya belum terlalu, ini ya, belum terlalu mengembangkan lagi sampai akhirnya masuklah ke Kidspreneur gitu. Dan di Kidspreneur itu akhirnya kita memberikan wadah kepada G-NF untuk mempromosikan G-NF juga gitu ya. Jadi mereka tuh bisa lebih paham gitu ya untuk mengembangkan G-NF ini biar bisa lebih jago backing-nya dengan akhirnya G-NF menjadi pembicara, terus anak umur 8 tahun menjadi MC gitu ya. Terus dia memberitahu nih cara membuat backing tuh seperti ini loh. Terus nanti kalau biar puenya enak tuh seperti ini. Nah sampai seperti itu kita ajarkannya. Nah jadi bener-bener kita fokuskan, terus kita juga buka bazar juga untuk anak-anak misalkan mereka jago membuat kerajinan tangan gitu ya, dan itu dibuat sendiri dan akhirnya dijual di bazar tersebut gitu. Jadi kita sebenernya mewadahi anak-anak yang memang dari awal kita sudah tahu nih, oh ini bagusnya di sini, dan A di sini, B di sini gitu. Kalau untuk sedikit menambahkan ya, yang kita terapkan itu adalah metodenya tidak, sebenarnya tidak, fokus itu hanya mengenalkan nilai terhadap produk atau jasa. Jadi jangan langsung, oh ini barang ini akan 1 juta, katakanlah gitu ya, 1 juta. Ini dijual sekian nggak? Yang kita kenalkan itu sebenarnya nilai terhadap apa yang mereka jual, transaksinya. Jadi mau sekecil apapun, ternyata yang mereka buat itu bernilai. Nah itu yang kita fokuskan ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya menanamkan nilai itu yang jadi satu hal yang penting ya, yang ditanamkan kepada anak-anak gitu ya. Nah ini kalau batasan usia ada nggak sih di komunitas Kidspreneur ini? Dari range usia berapa sampai berapa pesertanya? Untuk pesertanya 5 sampai 15 tahun. Oh oke, 15 tahun masih bisa ya? Masih bisa. Jadi kalau kata psikolog ya, untuk minat dan bakat itu bisa dikembangkan sampai 17 tahun. Jadi setelah 17 tahun itu, kita mau tahu minat dan bakatnya itu sudah terlambat. Jadi dari umur 5 sampai 15 tahun itu, waktu yang tepat untuk mereka belajar mengembangkan minat dan bakatnya. So far di komunitas itu kalau dari pengalaman Mbak Isha dan juga Mas Tomo gitu ya, ini kan anak-anak banyak banget gitu ya. Minat anak-anak itu biasanya di bisnis bidang apa sih mereka biasanya? Atau memang bervariasi banget gitu? Bervariasi Mas William. Jadi sekarang itu karena lagi musimnya konten kreator gitu ya, kan banyak banget anak-anak yang jadi influencer juga gitu. Nggak sedikit anak-anak yang dalam Kids Planner menjadi influencer. Influencernya dalam arti mereka bikin seperti konten gitu ya. Jadi ada namanya member Arjuna. Jadi dia sangat jago bahasa Inggris dan juga memasak. Nah, jadi dia bikin konten gitu sambil memasak, sambil berbicara dengan bahasa Inggris. Dan itu banyak sekali yang melihat Mas William gitu. Dan banyak juga namanya Haidar ya. Jadi ibunya memang suka memasak dan Haidar itu pun juga diajarkan memasak oleh ibunya. Dan dijual juga di sekolahnya gitu. Dan juga suka bikin konten juga cara memasaknya seperti ini, terus nanti dijualnya seperti ini kayak gitu. Jadi anak-anak ini rata-rata diterjunkan langsung juga untuk menjual produknya salah satunya ya. Ya, lebih ke ini. Anak-anak itu diajarkan bagaimana cara tahu bagaimana mengambil peluang gitu ya. Misalkan nih, orang tuanya bisa memasak gitu ya. Terus kita ajarkan untuk anaknya, mah masak sesuatu yuk gitu. Nanti hasilnya kita jual nih. Nah, seperti itu. Jadi kita ajarkan mereka tuh pintar mencari peluang gitu. Dan kita nggak hanya memfokuskan anak itu untuk kamu jago memasak, kamu harus memasak terus. Nggak, nggak seperti itu. Tapi kita kembangkan lagi. Mungkin selain memasak, dia juga bisa menyanyi gitu kan, menari. Dan banyak lagi bakat yang harus dikembangkan di umur-umur segitu gitu. Termasuk juga mungkin bagaimana cara menjual produk. Ya, itu juga diajarkan secara pelan-pelan. Terus juga bagaimana menjual secara online. Sekarang ini kan marketplace juga sudah sangat banyak ya, Mbak Ica. Ya, kemarin pun kita juga bekerjasama dengan Kota Kasab Langka. Jadi anak-anak dari member Kids Planner Community itu diajarkan membuat bed salt. Nah, itu dari bahan-bahannya kita beritahu, oh pakai garam ini, garam Himalaya ya. Terus dicampurkan pewangi yang aman untuk anak-anak. Terus nanti dimasukkan ke botol. Harga botolnya sekian. Garamnya sekian, terus nanti bisa dijual sekian gitu. Dan dijualnya kemana aja. Mungkin ke orang-orang terdekat dulu, ke teman-teman gitu. Nah, terus kamu juga bisa loh mencoba di online. Karena di online itu udah ada Shopee, ada Tokopedia gitu kan. Itu kita jelaskan semuanya. Nah, tantangannya apa nih dalam menjalankan komunitas ini, Mbak Ica? Oke. Tantangannya banyak banget ya. Pertama, kita itu susah banget mencari orang tua yang benar-benar mau melatih anaknya gitu ya. Pengen tahu bakat minat anaknya tuh gimana gitu. Terus, akhirnya kita yang bikin Gipom itu, kita kelompok-kelompokkan. Dan dari banyaknya moms yang mendaftar, ternyata nggak banyak orang tua yang peduli gitu loh Mas William. Jadi, kita benar-benar harus kemuka gitu ya sama orang tuanya untuk ngobrol. Benar-benarkah mau bergabung di Kids Planner kayak gitu. Jadi, kadang ada juga nih orang tua yang, karena kan kita banyak sekali bekerjasama dengan brand gitu ya. Yang pastinya setiap kita mengadakan event itu, pasti banyak banget goodie bag-nya gitu. Kadang ada orang tua yang hanya mencari itunya saja. Banyak sekali. Tulang-ulang mau oleh-oleh banyak ya. Iya. Jadi, kita benar-benar mencari yang benar-benar orang tuanya mau membimbing dari awal sampai akhir gitu Mas William. Karena orang tua ini memiliki peranan penting sama listeners. Anda sebagai orang tua itu nggak bisa langsung melepas begitu aja ke komunitas Kids Planner gitu ya. Sementara setiap hari kan kita berhadapan dengan anak kita ya. Justru peran orang tua di sini sangat penting ya. Artinya harus berkelanjutan setelah bergabung di komunitas ini atau ikut kegiatan komunitas ini itu adalah peran orang tua gitu ya. Untuk melanjutkan apa yang dipelajari di komunitas. Benar nggak, Mas Omol? Betul. Jadi, yang tergabung di komunitas ini, Nggak hanya anak, orang tuanya pun tergabung jatuhnya. Mereka akan diskusi, akan ngobrol juga. Ini mau dibawa kemana atau segala macem. Mereka juga punya tujuan untuk anaknya seperti ini. Dengan kita mau ada ini, berarti kan telah tersortir pandangan apa? Orang tua yang mempunyai pandangan yang sama, yang serupa gitu. Jadi, kalau kendala mungkin lebih ke arah, Waktu ya, kita harus sebanyak mungkin ya. Aktivitas itu serapat mungkin dalam satu tahun, Supaya mereka juga merasa kayak, Oh, ini makin sering makin banyak informasi, Makin banyak kesempatan buat mereka gitu. Itu, karena kan mereka kan juga di sekolah juga kan. Jadi, kita, gitu. Dan tantangan yang paling besarnya, Kalau event offline ya. Iya. Kenapa tuh? Kita tuh harus menyediakan games, Aktivitas yang mereka tuh nggak bosen, Biar nggak bosen gitu. Karena kan anak umur 5-7 tahun itu, Dia belum bisa duduk lama gitu ya. Terus belum bisa ngeliat orang yang lama, Pasti mereka jalan-jalan kemana-mana gitu. Jadi, kita pasti selingin rundown kita itu 15 teori, 15 mereka bermain, Terus mereka praktek, kayak gitu sih. Itu ya, tantangan terbesarnya saat event offline. Mungkin juga secara aktivitas itu, Mungkin kita nggak bisa menyamakan dengan aktivitas yang di sekolah. Jadi, kita sebisa mungkin, Hal yang menarik untuk mereka ya, Untuk coba. Jadi, nggak boring di tengah-tengah itu. Itu penting sekali ya, buat kita ya. Jadi, kita pandai-pandai mengemas konten tersebut, Menarik untuk anak-anak, Supaya mereka tuh betah gitu ya, Mempelajari materi-materi yang disiapkan oleh komunitas Kidspreneur. Nah, nanti juga kita akan membahas, Smart Business, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk Anda semua, Kami undang juga, Untuk menyaksikan perbincangan pada pagi hari ini, Di YouTube channel Smart FM, Sambil menemani akhir pekan Anda, Ini menyenangkan banget Sabtu pagi ya. Mungkin para ibu, atau bapak orang tua yang mendengarkan, Langsung mikir, Gimana kalau dipersiapkan anaknya, Dari sekarang, Untuk memiliki jiwa entrepreneurship. Anda jangan kemana-mana, Kami kembali setelah yang berikut. Smart Listener, Tetaplah bersama kami. Smart Community, Segera kembali untuk Anda. Smart FM, The Spirit of Indonesia, Part of Kompas Gramedia Radio Network, Kami hadir, Bukan sekadar menghibur, Kami hadirkan berbagai program berkualitas, Membuka wawasan, Menginspirasi, Dan menguatkan, Melewati berbagai krisis, Dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, Direktur, Manager, Profesional, Dan pelaku bisnis di berbagai bidang, Dengan SIS AB Plus, Serta rentang usia 25 hingga 45 tahun, Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang, Serta melaju seiring perkembangan zaman, Dijalankan sepenuh hati, Penuh kecintaan, Tanpa kehilangan jati diri, Selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network, Hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Dan Manado. Menjangkau Anda, Melalui berbagai platform digital dan media sosial, Streaming, Podcast, Youtube, Instagram, Facebook, Dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda, Semakin dikenal, Dipercaya, Dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan team activation kami yang kreatif dan profesional, Jaringan yang luas, Serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya, Kami merupakan mitra yang tepat, Untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, Mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, The Spirit of Indonesia. Smart Listener, Kembali Anda ikuti Smart Community, Menghubungkan dan Menyatukan Indonesia. Kita masih dalam Smart Community, Smart Listeners. Masih bersama dengan saya, William Darmawan. Dan kita masuk sesi selanjutnya. Kita masih ngobrol-ngobrol nih, Bersama dengan komunitas Kids Trainer. Anda orang tua sudah mulai tertarik gitu ya, Untuk bergabung di komunitas ini, Nanti akan ada informasinya juga, Cara bergabungnya. Tapi kita ingin tahu juga nih, Mas Nolmo gitu ya, Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh komunitas Kids Trainer. Apa aja Mas? Untuk kegiatannya, Kita itu, Awal-awal kita, Ini Mas, Apa namanya? Coding. Coding, Jadi, Anak-anak berdasarkan usia ya. Coding itu kan mungkin, Banyak-banyak orang tua, Merasa, Coding itu terlalu berat untuk anak kecil. Harus dia membuat program, Segala macem gitu. Nah itu, Kita bekerja sama dengan, Brand, Coding B. Coding B namanya, Coding B Academy. Jadi, Kita buat hampir, Program itu satu bulan, Satu bulan, Nggak usah satu bulan, Itu eksklusif ya, Sama kita. Jadi, Mereka membuat game, Mereka membuat game, Mereka coding sendiri, Mereka membuat sendiri, Clownya seperti apa, Segala macem, Itu salah satunya. Jadi, Memang, Itu juga feedbacknya, Banyak member yang merasa, Oh, Ini, Ini apa ya, Ini pengalaman baru. Anak-anak juga merasa, Ini pengalaman baru, Ini yang kayak di game-game ya, Gitu loh. Eh, Sorry, Kayak di HP-HP, Gitu loh. Kayak contohnya Roblox, Mereka buat sendiri, Tapi bukan Roblox ya, Artinya, Mirip kayak Roblox, Yang merasa kayak, Yang member merasa ini sulit, Rata, Oh, Caranya seperti ini, Caranya seperti ini, Jadi, Logika, Kita mengembangkan logika, Cara bekerja mereka, Gitu loh. Nah, Itu salah satunya. Nah, Kedua memang, Karena kemarin, Banyak juga ya, Anak-anak yang pengen jadi, Konten kreator, Ya kan, Konten kreator, Segala macem. Ya memang, Kalau misalkan memang, Sudah ada, Sudah ada fasilitas, Misalkan ada kamera, Ada YouTube, Ada segala macem. Cuma kan, Yang kita perlu, Apa, Kembangkan adalah, Publik, Apa, Penyampaiannya. Nah, Maka itu kemarin, Itu juga ada buat, Program public speaking, Gitu. Public speaking, Mereka, Apa, Dilatih untuk, Bagaimana, Cara untuk, Berkomunikasi yang baik, Penyampaian yang baik, Dan berani tampil, Di depan, Apa, Di depan umum, Penyampaiannya, Luga segala macem ya, Itu yang kita, Buat juga, Seperti itu. Ketiga, Mungkin selanjutnya, Program yang membuat buku ya, Program membuat buku. Jadi, Kita difasilitasi oleh, Misan public speaking, Misan publishing, Misan publishing, Misan publishing, Kita diberikan kesempatan, Untuk beberapa, Member kami, Untuk membuat, Buku. Oke. Wow. Sebenarnya, Ini jadi, Salah satu, Apa ya, Salah satu kebangan ya, Dari, Kidspreneur ya, Bahwa kalau, Kalau kita, Kita kan, Ini kan nyata ya, Maksudnya, Ada, Ada, Ada wujudnya gitu loh, Ini yang bisa di, Kembangkan juga, Gitu loh, Ini yang, Salah satu jadi, Kegiatan yang, Mereka, Senang sekali, Happy banget, Gitu. Dan mereka juga, Melihat secara fisik ya, Buku yang mereka, Bikin sendiri, Dan akhirnya mereka juga, Jual juga ke teman-temannya. Oke. Wah ini keren banget nih, Bisa bikin buku, Di, Waktu kecil gitu ya, Sejak kecil, Dan, Ini, Satu prestasi sebetulnya. Betul. Bagaimana pendidik anak tuh, Bisa bikin buku, Kemudian kita coba, Mereka untuk suruh jual sendiri gitu, Yang mempublikasikan, Karyanya ke teman-teman. Ini menarik banget. Iya betul. Karyanya sendiri, Karyanya sendiri, Dan, Jadilah bentuk fisik itu gitu loh. Jadi sebetulnya, Kegiatannya tuh, Bervariasi ya, Dan program ini, Dirancang selama satu tahun. Nah biasanya, Itu, Memang programnya selama satu tahun, Atau pertemuannya mingguan, Atau di event-event saja, Atau bagaimana sih? Oke, Biasanya selama satu tahun itu, Kita ada kurang lebih, Tiga program, Tiga program besar ya, Itu di luar dari event-event yang, Kecil-kecilnya gitu. Nah program ini itu, Kita buat selama tiga bulan, Setiap program, Dan yang pertama itu, Sebulan pertama, Mereka melalui online, Zoom, Kita edukasi, Kita berikan, Kita kasih tahu nih, Kenapa sih harus belajar ini, Sampai anaknya itu, Benar-benar mau belajar. Kedua mereka praktek, Praktek untuk, Yang sudah dipelajari, Di bulan pertama, Gitu, Dan setelah praktek, Nanti mereka, Pasti sudah senang tuh, Penasaran kan, Ini harus ngapain lagi nih, Gitu, Akhirnya nanti, Bulan ketiganya, Mereka membuatlah, Sesuatu dari program tersebut, Seperti yang tadi disebutkan, Seperti coding ya, Jadi di bulan ketiga itu, Mereka diajarkan membuat, Games itu, Nanti gamesnya, Bisa dimainkan sendiri, Lalu bisa diajarkan ke adiknya, Bahkan ke kakaknya juga, Seperti itu, Dan itu, Waktunya selama satu tahun, Berarti ada pertemuan, Online dan offline ya, Mbak Isha, Betul, Ada online dan offline, Oke, Wow, Ini di Jakarta ya, Untuk kegiatannya, Ya, Di Jabodetabek, Di Jabodetabek, Dan tahun 2025, Insya Allah, Mau buka di Bandung, Karena banyak member, Yang disana juga, Oke, Wow, Luar biasa ya, Dan, Ini adalah satu kesempatan, Untuk Anda, Semaliseners, Para orang tua, Karena memang, Masa anak-anak itu, Dalam masa-masa emas ya, Ketika Anda ingin, Membangun, Atau membentuk karakter entrepreneurship, Itu jangan sampai terlambat, Nah, Sebetulnya, Dengan adanya komunitas kids, Trainer ini, Membantu, Para Anda orang tua, Untuk mempermudah, Karena memang, Mungkin Anda juga sibuk kerja, Gitu ya, Sibuk beraktifitas, Gak bisa pantau, Waktu dengan, Yang lama, Tapi dengan adanya komunitas ini, Sangat bermanfaat, Nah, Kalau gitu, Pertanyaannya, Kenapa sih, Anak-anak itu, Perlu diajarkan berbisnis, Sejak dini, Mas Nomo, Baik lagi, Pertama itu, Mas, Kita merasa, Saat ini, Saat ini, Daya saing itu, Sangat dibutuhkan ya, Banyak banget, Apa ya, Perkembangan, Yang membuat mereka harus dipaksa, Semuanya, Harus serba bisa, Jadi, Kita memberikan wadah, Dan memberikan kesempatan, Untuk mereka, Untuk mencoba hal-hal yang, Baru, Hal-hal yang, Mereka ingin coba semuanya, Gitu, Dengan, Seperti itu, Mereka, Akhirnya bisa memilih, Dan mana yang bisa mereka tekuni, Memang tidak, Fokus untuk mencari, Oh, Ini kita, Apa, Masuk kids planner, Kita akan mencetak uang, Atau untuk, Untuk mendapatkan, Apa ya, Untuk mendapatkan, Untung, Untungan, Katakanlah gitu, Untuk berupa, Apa, Berupa, Uang, Ini enggak, Ini lebih, Kita memberikan, Apa, Memberikan kesempatan, Untuk mengetahui, Karya yang kita sudah, Sudah buat, Ada nilainya, Yang berharga, Untuk mereka dapatkan, Dan mereka mengenal, Oh ternyata, Ada peluang loh, Di tempat ini, Oh ada peluang loh, Di produk ini, Atau jasa mereka, Segala macam, Gitu, Jadi dari situ, Mereka mempunyai, Apa ya, Karakter ya, Lebih karena karakter, Merasa, Apa ya, Lebih ke, Lihai terhadap peluang, Bisa membaca peluang gitu ya, Bisa membaca peluang, Tidak, Ada di sekolah ya, Ini kan kita di luar sekolah, Itu yang mereka dapatkan, Oh ternyata ini, Dan, Kita juga, Ada selingan, Jadi selama satu tahun itu, Contoh ke bulan kemarin, Kita juga dikasih kesempatan, Jadi, Semua edukasi, Tapi ini ada juga yang hiburannya, Yaitu kita dapat, Kesempatan, Nonton ya, Nonton, Premier, Di film, Nah itu kan, Anak-anak senang sekali kan, Oh ternyata, Benefitnya, Apalagi para bui ini ya, Para bui-bubu juga senang, Dengan mengikuti komunitas ini, Bisa mendapatkan, Hiburan seperti ini, Gitu, Jadi, Ada edukasi, Ada, Ada apa, Ada game, Segala macam ya, Yang kita buat dalam satu tahun itu, Wah jadi memang variatif ya, Tapi main dari, Komunitas ini adalah, Mengajarkan anak, Mulai bisnis, Sejak gini, Apapun itu, Kecil-kecilan, Atau juga mungkin, Membentuk mindset itu, Kalau gak dibentuk dari kecil, Takutnya terlambat ya, Mbak Ica ya, Betul, Betul banget, Karena, Entrepreneurship itu, Harus di, Dari sejauh, Dari mandiri, Kuat, Tahan banting ya, Menghadapi masalah, Itu kan, Jiwa entrepreneur ya, Kalau misalkan kita gak punya, Jiwa entrepreneurship itu, Gimana entrepreneurnya, Usahanya dia mau berjalan, Dengan baik gitu, Berarti ini juga, Anak-anak akan ada, Pelatihan bagaimana dia, Menghadapi kerugian, Itu kan juga satu, Mental entrepreneurship dong, Bener gak? Betul banget, Dan setiap program kita tuh, Memang ada lombanya juga, Nah, Di lomba itu pun, Juga kita, Menginfokan kalau, Kalau yang kalah, Gak apa-apa ya, Jadi anak-anak tuh, Kita ajarkan, Menerima kekalahan juga, Menerima apa ya, Kekalahan itu, Bukan berarti mereka, Gak bisa apa-apa loh, Gitu, Jadi mereka, Kita ajarkan kembali, Sampai mereka tuh, Pede dengan apa yang mereka, Kerjakan, Gitu, Oke, Nah kalau gitu, Orang tua di rumah, Juga mungkin, Pengen dapet contoh sih, Apa sih contoh-contoh, Bisnis pada anak gitu, Yang mungkin, Dikembangkan juga, Di komunitas ini, Oke, Mungkin bisa ini ya, Kan banyak anak-anak setarang, Suka menggambar sketch ya, Nah itu bisa banget, Gambar-gambarnya itu dijual, Dan nanti dicetak gitu, Di baju, Gitu, Misalkan ini ada yang request, Muka request ya, Coba gambarkan muka keluarga gitu ya, Tapi berbentuk kartun gitu, Nah itu anak-anak bisa menggambar, Lalu nanti dicetak di baju, Dan dijual bajunya gitu, Jadi lebih menjual karya sketchnya itu ya, Dan banyak juga anak-anak sekarang, Yang belajar baking itu, Menjual kue-kue kecil, Di dalam box kecil gitu ya, Nah itu bisa juga, Terus apalagi ya, Mungkin dari hal-hal kecil, Dan membuat konten ya, Ya itu juga bisa, Konten itu bisa juga, Untuk dijual juga ya, Kayak misalkan, Dari mereka, Sering membuat konten seputar, Memasak misal, Pasti nanti akan ada juga, Brand-brand yang, Seputar itu ya, Yang, Menendorse, Anak itu gitu, Dan ini sangat bervariasi ya, Apakah ini juga bisa, Dilakukan di rumah gitu, Dengan konsep ini, Mungkin kan, Semua yang sudah kita kan, Ada di delapan kota, Tidak bisa semuanya menjangkau, Komunitas kidspreneur ya, Bisa gak sih, Diterapkan, Mungkin orang tua, Mulai ngajarin nih, Pelan-pelan gitu, Pastinya bisa ya, Karena, Zaman sekarang sudah bisa ada Zoom, Ada macam-macam ya, Yang kita bisa, Dari luar negeri pun, Kita bisa bergabung, Bersama kidspreneur gitu, Dan mengajarkannya pun, Nanti seperti di Bandung, Nanti kan kita gak mungkin, Bulak-balik Bandung terus ya, Pasti kita akan, Mengadakan program-program, Yang bisa melalui online, Gitu, Dan, Setelah program itu ada, Kita pasti akan, Membuka, Contohnya membuka, Bazar-bazar gitu ya, Di Bandung, Untuk hasil anak, Yang mereka buat gitu, Oh oke, Dipamerkan, Atau dijual kepada publik, Ini menarik banget ya, Sebenarnya, Untuk Anda semua yang penasaran juga, Gimana cara gabung, Komunitas ini, Di kesempatan sesi berikutnya, Anda akan, Kita kasih tau juga, Caranya, Jadi Anda jangan kemana-mana, Tetaplah bersama kami, Smart Listener, Tetaplah bersama kami, Smart Community, Segera kembali, Untuk Anda, Smart FM, The Spirit of Indonesia, Heart of Kompas Gramedia Radio Network, Kami hadir, Bukan sekadar menghibur, Kami hadirkan, Berbagai program berkualitas, Membuka wawasan, Menginspirasi, Dan menguatkan, Melewati berbagai krisis, Dan situasi, Penuh tantangan, Menjadi panduan, Pengambilan keputusan, Bagi para CEO, Direktur, Manager, Profesional, Dan pelaku bisnis, Di berbagai bidang, Dengan SIS, AB+, Serta rentang usia, 25 hingga, 45 tahun, Agar bisnis, Dan karir, Yang dibangun, Berkembang, Serta melaju, Seiring perkembangan zaman, Dijalankan sepenuh hati, Penuh kecintaan, Tanpa kehilangan jati diri, Selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, Smart FM Network, Hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Dan Manado, Menjangkau Anda, Melalui berbagai platform digital dan media sosial, Streaming, Podcast, Youtube, Instagram, Facebook, Dan Twitter, Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda, Semakin dikenal, Dipercaya, Dan dipilih, Konsumen cerdas, Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, Jaringan yang luas, Serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya, Kami merupakan mitra yang tepat, Untuk membangun brand awareness produk Anda, Smart FM, Mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda, Smart FM, The Spirit of Indonesia, Smart FM, The Spirit of Indonesia Smart Listener, Kembali Anda ikuti Smart Community, Menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community, Dan tidak terasa ngobrol-ngobrol seru di pagi hari ini, Masuk sesi terakhir, Smart Listeners, Namun mudah-mudahan informasi yang disampaikan pagi hari ini, Bisa merangkum dan, Menginspirasi Anda para orang tua, Itu untuk, Mengarahkan ya, Putra-putri Anda yang ingin menjadi, Entrepreneur sejak dini, Smart Listeners, Dan kita masih bersama dengan kedua narasumber, Ada Mbak Farisah Sabrina, Founder Kidspreneur, Dan juga ada Mas Purnomo Hedianto, Co-Founder Kidspreneur, Ini kalian ini memang suka dengan anak-anak, Atau memang punya basic gitu ya, Bekerja dengan anak-anak, Atau bagaimana nih? Boleh dari Kak Ica dulu. Oke, Aku cerita sedikit nih ya, Boleh dong, Kita ini, Suami istri, Ya, Dan, Waktu itu kita sangat sibuk ya, Sangat sibuk, Suami bekerja, Saya juga bekerja, Dan kebetulan kita bekerjanya di agensi, Tahu ya, Agensi itu sangat full banget, Dari pagi sampai malam pun juga itu gak selesai-selesai gitu ya, Sampai akhirnya anak pertama kita itu, Waktu itu pas umur 3 tahun ya, Didiagnosa ADHD, Oh, Sampai akhirnya, Kita terapi lah anak kita kan, Terapi pertama itu, Dokternya bilang, Ini sebenarnya anaknya gak kenapa-kenapa kok gitu kan, Pada saat terapi kan, Terus, Terus pas ngobrol-ngobrol, Kenapa kok anaknya bisa, Bilang susah ngomong dan lain-lain gitu, Terus akhirnya aku ceritain lah kebiasaannya sehari-hari, Karena kita gak ada orang tua di rumah, Kita benar-benar hanya berdua, Sama anak yang pertama, Sama mbak waktu itu, Bibi ya, Yang jagain anak saya yang pertama, Nah terus, Ternyata kata dokternya, Ini mah bukan anaknya yang harus diterapi, Tapi ibunya, Karena ibunya terlalu sibuk, Sampai gak mikirin anaknya, Sampai anaknya susah ngomong, Itu kan karena kurangnya perhatian dari orang tua kan, Terus, Akhirnya, Aku benar-benar berhenti dari agensi tersebut, Kerja lah di rumah gitu, Bikin suatu agensi kecil ya, Waktu itu karena, Beberapa klien itu mintanya sama aku waktu itu ya, Untuk diperpanjir lagi gitu, Nah dari situ, Aku buka Moka Project kecil-kecilan namanya ya, Agensi Moka Project di tahun 2019, Sambil jagain anak gitu, Kerja sama jagain anak di rumah gitu, Nah sampai akhirnya, Anak udah normal ya, Maksudnya udah bisa ngomong, Udah bisa ngomong lah, Udah semuanya udah normal lah ya, Akhirnya kita, Fokus lah untuk agensi itu, Sampai 2022, Kita megang proyek-proyek besar, Kliennya tuh klien luar negeri juga, Dan berkembang lah sampai sekarang, Dan saat itu pun kita juga berpikir, Pasti banyak ya orang tua yang sibuk seperti ini gitu, Dan saking sibuknya, Sampai lupa bahwa, Mendidik anak-anak itu yang utama gitu kan, Akhirnya gimana nih, Kalau kita buka Kidspreneur gitu, Oh oke, Jadi awalnya dari Moka Project itu, Terus akhirnya kita buka Kidspreneur, Dan jangan sampai kita berpikir, Jangan sampai nih, Anak orang lain seperti anak kita yang pertama ya, Saking sibuknya gitu, Jadi kita lah buka Kidspreneur, Dan bisa mengembangkan anak-anak yang, Mungkin kurang perhatian dari orang tuanya, Jadi orang tuanya bisa lebih sadar bahwa, Anak itu bisa cerdas, Bisa berkembang dengan baik, Itu karena orang tuanya, Bukan karena lingkungannya, Atau guru di sekolah gitu, Sebetulnya peran orang tua sangat penting ya, Betul banget, Untuk anda orang tua yang sibuk gitu ya, Nah ini sebetulnya momen refleksi diri juga, Tidak-idak apakah waktu kita sudah, Banyak juga untuk putra-putri kita ya, Dan sebetulnya, Dari Mbak Ica dan Mas Nomo, Ini juga salah satu, Istilahnya itu titik balik gitu ya, Akhirnya bisa banyak waktu juga di rumah, Walaupun tetap sibuk, Tapi mungkin lebih dekat gitu ya, Setuju gak Mas Nomo? Tapi bisa lihat perkembangan anak-anak ya, Memang kita dari awal pun, Sebenarnya memang fokusnya itu, Kansanya ke anak, Pendidikan segala apapun, Karena itu kan memang, Masa-masanya ya, Yang tiba-tiba udah usia sekarang, Sekarang aja udah masuk, Sudah 7-8 tahun gitu loh, Jadi, Itu kita gak mau lewati lah, Dan kita mau membagikan, Kepada banyak orang, Bahwa, Kita fokus ke anak, Dan anak-anak, Para orang tua pun, Bisa merasakan, Apa yang kita rasakan juga sebenarnya, Jadi gak cuman untuk, Misalnya weekend, Atau lagi liburan, Kemana jalan-jalan selesai, Kalau kita kan memang membuat, Sebuah aktivitas yang bermanfaat ya, Artinya positif, Dan untuk anak sama, Orang tua menjadi dekat, Mereka bisa jadi bisa bekerja sama, Itu yang mereka, Itu yang kami buat untuk itu ya, Komunitas itu, Betul, Dan, Sesibuk-sibuknya orang tua, Harus menyempatkan waktu ya, Sejam dua jam, Itu benar-benar fokus untuk anak, Jangan, Udah ada waktu kosong nih, Sejam dua jam, Tapi sambil main HP, Sambil ngajak, Oke, Ini ditantangan terberat juga nih, Bahkan kalau kita gak ngomong aja, Anak bisa merasakan, Jadi, Gimana perasaan orang tua ya, Harus benar-benar happy, Ketika ngajak anaknya main gitu, Biar anaknya pun juga merasakan happy, Gitu sih, Mungkin kalau sebagai, Kalau boleh kasih contoh, Ada, Ada beberapa member lah ya, Yang, Sebelumnya, Dia dekat dengan laptop, Artinya dia bermain games, Nah, Setelah, Karena waktu itu ada pelatihan ya, Untuk coding, Yang tadinya dia biasa main game, Dia sekarang, Mencoba untuk, Membuat game itu, Sendirinya mirip, 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 Roblox ya, Mirip Roblox, Yang kan, Kalau untuk yang kemarin, Coding itu kan, Mereka ada, Ada apa ya, Jatuhnya ada babnya, Bab satu sampai bab lima, Katakanlah gitu ya, Nanti bab lima itu, Bukan tamat, Artiannya bab lima itu, Mereka tinggal bisa, Mengembangkan sendiri, Mau gamesnya berbentuk apa, Mau seluas apa, Gitu, Nah setelah itu, Orang tuanya, Apa, Berhubungan sama kami ya, Secara personal ya, Memang, Memang, Anaknya jadi, Apa, Di depan laptop terus, Cuma dia berkembang, Fungsinya untuk itu ya, Iya, Salah satu, Oke, Wah ini para orang tua, Langsung pengen gabung gitu ya, Mengendaftarkan anak-anaknya, Ke kidspreneur nih, Dari seluruh Indonesia, Pada mendengarkan kita, Di pagi hari ini, Biasanya kalau Sabtu pagi, Sambil santai-santai, Sambil ngetek gitu ya, Mungkin juga ada putra-putri Anda, Di sekitar Anda, Ini langsung ya, Didaftarkan gitu, Nah, Kalau begitu, Cara bergabung di komunitas ini, Bagaimana ya, Apakah ada syarat, Dan ketentuan berlaku, Atau bagaimana nih? Oke, Cara bergabungnya, Jadi setiap tahun, Kita akan membuka di bulan Februari, Gitu, Dan, Kita bukanya di Instagram, Instagram kita itu, Kidspreneur.community, Nah, Nanti ketika, Buka, Batch, Nanti akan ada G-FOM, Yang harus diisi, Dan itu isiannya, Nggak cuma, Daftar nama anak, Nama ibu, Nggak seperti itu, Tapi ada pertanyaan-pertanyaan penting, Yang harus diisi oleh ibunya, Dan, Membuat video juga, Apakah anaknya, Betul-betul mau mengikuti program, Terus ibunya juga, Mau membimbing, Seperti itu, Jadi, Persyaratannya agak susah ya, Tapi nanti yang didapatkan, Itu luar biasa, Gitu sih, Berimbang yang didapatkan ya, Betul, Betul banget, Gitu, Dan kita juga ada, TikTok juga, Di kidspreneur.community, Terus kalau misalkan, Mau menghubungi kami, Juga udah ada kontak personnya, Di kidspreneur.community, Di Instagram ya, Bisa langsung klik aja, Nanti ada nomor WhatsApp, Ya, Bisa Anda follow terlebih dahulu, Sehingga, Anda, Bisa, Update informasi ya, Di kidspreneur.community, Itu di Instagram, Atau juga di TikTok, Sehingga, Apapun kegiatan, Atau rencana kegiatan, Termasuk juga, Pembukaan pendaftaran, Di bulan Februari nanti, Itu akan update, Di sana semua ya, Mbak Ica, Betul, Jangan lupa, Turn notification, Karena, Akan banyak banget yang daftar, Pastinya, Gitu, Jadi, Harus cepat-cepat daftar, Dan cuma, Biasanya cuma seminggu ya, Kita buka ya, Seminggu, Lalu kita tutup pendaftarannya. Jangan sampai terlewatkan, Smart Listeners, Karena, Tentunya, Anda ingin dong, Buru-buru gitu ya, Mendaftarkan putra-putri Anda, Mengikuti program, Komunitas ini yang, Sangat menarik. Nah, Kalau, Kita membahas tentang, Mungkin alumni-alumni gitu ya, Dari adik-adik kita, Ini sudah berapa sih totalnya, Dari semenjak komunitas ini berdiri? Total 300, 300 member. Jadi per batchnya itu 100 orang ya? Ya, Hanya 100 yang beragam usia tadi? Ya, Dari umur 5 sampai 15 tahun. Dengan 100 orang setiap tahunnya, Tentunya, Tadi kan antusiasme dari peserta, Atau orang tua itu cukup banyak ya, Diseleksi artinya, Mana yang benar-benar mau itu akan ketahuan, Termasuk juga. Bagaimana nih orang tua effortnya, Bayangin aja kalau misalnya, Sudah didaftarin, Tapi ditinggal begitu aja, Akhirnya jadi nggak maksimal. Setuju nggak sih Mas, Nomo? Ya, Setuju. Karena sayang juga Mas, Kalau misalkan, Mereka udah masuk, Tapi nggak fokus, Artinya maksudnya, Digampingi, Kesian yang, Mereka yang lain, Yang tadinya ingin masuk, Kan sayang gitu loh. Kau tanya jadi ini ya, Gimana gitu kan? Makanya kemarin itu, Kita mencoba untuk, Merapatkan ya, Merapatkan, Pertanyaan, Beberapa pertanyaan, Flow-nya nanti seperti apa, Dan akhirnya kesortir, Mana yang memang, Mereka fokus untuk, Apa, Mendampingi dan, Memimbing si anak, Di Kidspreneur. Oke, Boleh, Anda follow social media, Di Kidspreneur Community, Sekali lagi, Kidspreneur Community, Di Instagram, Dan juga ticlok, Untuk mengetahui informasi, Terdekat, Atau juga terupdate, Dari komunitas Kidspreneur. Saya minta, Closing statement, Dari Mas, Nomo dulu, Pesan-pesan, Kepada orang tua, Atau semua, Listener semua, Untuk, Membentuk karakter, Entrepreneurship, Silahkan Mas. Iya, Mungkin untuk, Para orang tua, Dan, Anak-anak ya, Kedepan, Makin, Ini ya, Makin banyak, Persaingan, Dan, Banyak, Banyak yang, Apa ya, Membun, Pilihan-pilihan, Yang sebenarnya, Yang kita anggap, Oh ini, Akan, Apa, Nggak akan laku, Atau nggak akan, Bisa digantikan, Segala macam, Karena persaingan banyak, Kita harus coba semuanya, Oke, Kita coba semuanya, Kesempatan-kesempatan, Untuk anak, Sehingga, Ketika nanti, Mereka sudah, Di usia produktif, Mereka, Sudah tahu, Mana pilihan mereka, Dan, Untuk orang tua pun, Sebisa mungkin, Support anaknya, Ketika, Mereka, Senang, Di bagian, Mungkin, HP ya, HP, Atau, Dia suka, Di depan laptop, Segala macam, Carilah aktivitas, Yang positif, Dengan media, Yang mereka, Sedang, Gunakan ya, Karena mungkin, Anak-anak, Kok HP terus, Atau nggak, Kok, Main game terus, Gitu loh, Memang, Saat ini, Kita nggak bisa, Nutup mata ya, Memang digital tuh, Sudah, 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 Bagaimana para orang tua, Untuk, Ikut berkembang juga, Di, Dunia digital ini ya, Gitu, Jadi mereka, Ke jalur yang, Sesuai dengan yang, Mereka harapkan, Kalau kita paksain, Oh, Ngapain di, Apa, Di HP terus, Ini HP, Atau HP, Atau laptop, Atau games terus, Gitu, Bum-umat, Segala macam, Ya mungkin kalau memang, Kegiatannya, Ya nggak, 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 Nggak oke lah ya, Tapi kalau yang, Dibuatkan, Cara untuk, Bikin konten, Cara buat, Membuat game, Terus, Kalau misalkan mereka, Contohnya, Dia rajin, Rajin, Apa namanya, Bikin, Bikin masakan, Segala macam, Ajarkanlah mereka, Untuk, Menggunakan media digital, Oke, Baik, Tentunya, Memaksimalkan, Potensi-potensi, Yang ada, Jadi kita sebetulnya, Nggak bisa juga, Melihat segala sesuatu, Dari sisi, Misalnya dia, Hobi main game, Ada sisi positifnya juga, Mungkin, Bisa bikin game nanti, Atau dan lain-lain sebagainya, Mbak Ica, Closing statement, Pesan-pesan kepada orang tua, Yang mendengarkan di pagi hari ini, Oke, Mungkin di smart listeners ini, Nggak hanya orang tua aja ya, Pasti ada, Perempuan muda, Dan juga, Pria muda juga ya, Mungkin, Untuk perempuan-perempuan muda dulu nih ya, Jadilah perempuan yang, Cerdas ya, Jadi tidak hanya, Kebanyakan tuh sekarang, Banyak banget yang, Genzi yang bucin, Karena cinta ya, Kalau bisa tuh, Bucinnya sama ilmu, Jadi, Jangan sampai, Dibodohi, Oleh, Pikiran, Yang tidak berkembang, Jadi carilah banyak peluang, Sejak muda, Banyak mengasah, Keterampilan, Mengasah, Hal-hal yang disukai, Sampai akhirnya, Mereka nanti akan jadi sukses, Karena kan dari muda, Harus diasah ya, Biar menjadi ibu yang, Ibu yang cerdas ya, Karena anak-anak yang cerdas pun, Itu karena ibunya juga cerdas, Gitu kan, Nah, Untuk pria-pria nih, Pria-pria muda di smart listeners ya, Jadilah sosok pemimpin yang, Bisa membimbing, Teman-teman ya, Mungkin karena belum nikah, Bisa dengan teman-teman, Keluarga gitu, Jangan sampai menjadi pria yang, Cepat jatuh, Atau cepat layu gitu, Jadi, Seberat apapun masalah, Atau seberat apapun, Pekerjaan yang sedang dijalani, Itu harus dimaksimalkan, Setiap yang diterima, Harus dimaksimalkan, Jangan banyak ngeluh, Ah capek nih, Ah capek nih, Gitu kan, Kalau bisa dimaksimalkan, Setiap pekerjaan, Biar nantinya, Bisa menjadi, Pemimpin yang kuat, Orang tua yang kuat ya, Karena kan nanti akan jadi, Kepala keluarga, Betul kan, Nah, Kalau misalkan, Kepala keluarganya aja, Layu akarnya itu, Tidak banyak, Tidak kokoh gitu ya, Gimana pohon itu, Bisa tinggi, Bisa banyak daunnya, Bisa banyak buahnya gitu, Nah, Untuk orang tua nih, Orang tua muda, Pasti, Disini banyak juga, Orang tua muda ya, Smart listeners, Mungkin kalian sibuk banget ya, Pasti ya, Sibuk mencari rezeki, Apalagi sekarang itu, Pendidikan mahal banget ya, Mas William, Dan banyak banget orang tua yang, Kerja mati-matian, Untuk pendidikan itu, Nah, Sebenarnya gini, Pendidikan yang pertama itu, Kan di rumah, Ya kan, Dan orang tua pastinya, Nah, Mau semahal apapun, Sekolahnya, Semahal apapun yang, Tempat lesnya, Gitu ya, Tapi kalau orang tuanya, Gak benar-benar membimbing, Mungkin dia akan jadi, Anak yang pintar, Tapi tidak dengan adabnya, Gitu, Jadi sebaiknya, Adab itu, Di nomor satukan, Ya, Di nomor satukan, Adabnya, Sifat anak-anaknya, Diajarkanlah yang baik, Gitu ya, Dan itu akan, Ilmu itu akan, Mengikuti, Gitu, Ya, Taulah sekarang, Berita-berita sekarang, Serem-serem ya, Mas William ya, Anak orang tua, Aduh, Itu gak kebayang sih, Mungkin, Banyak orang tua yang, Terlalu, Menggenjot anaknya, Untuk mendapatkan nilai yang bagus, Tapi dengan tidak, Mempunyai sifat, Atau adab yang baik, Gitu, Jadi, Sebaiknya, Adab itu lebih tinggi, Daripada ilmu, Gitu ya, Setuju banget, Luar biasa, Apa yang disampaikan, Mbak Ica, Dan juga Mas Nomo, Di pagi hari ini, Semoga, Apa yang kita perbincangkan, Bisa menginspirasi kita, Para orang tua, Pada, Para, Tentunya, Para calon-calon bapak, Calon ibu, Gitu ya, Dan, Banyak inspirasi positif, Yang bisa kita petik, Di perbincangan kali ini, Dan, Smarish, Jangan, Sampai, Anak-anak kita, Yang kita harapkan, Menjadi, Entrepreneurship, Itu terlambat, Ada masa-masa, Masa emasnya, Dimana kita perlu, Mengajarkan mereka, Untuk membangun, Karakter entrepreneurship, Anda yang ingin, Mengetahui informasi, Lebih lanjut, Silahkan, Follow, Social media, Instagram, Kids, Perkara, Informasi dan update, Ada di sana semua, Terima kasih banyak, Mbak Ica, Mas Nomo, Atas waktunya, Semoga, Apa yang kita perbincangkan, Bisa memberikan, Banyak manfaat, Untuk smart listeners semua, Yang mendengarkan kita, Di delapan kota, Anda yang terlewatkan, Jangan khawatir, Karena video, Dari perbincangan ini, Tersimpan rapi, Di youtube channel, Smart FM, Jadi Anda bisa, Mempelajari di sana, Saya William Darmaon, Mengucapkan terima kasih, Selamat pagi, Sampai jumpa, Smart listener, Baru saja Anda ikuti, Smart community, Program khusus, Untuk membangun komunikasi, Kebersamaan, Dan kerjasama yang kuat, Serta, Bermanfaat, Bagi banyak orang, Nantikan kembali, Smart community pekan depan, Bersama berbagai komunitas, Di Indonesia, Smart community, Menghubungkan, Dan menyatukan Indonesia, Media. Terima kasih. ,